Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mekatronika manakara pada perjumpaan kita kali ini saya coba untuk membahas bagaimana cara membuat dan merakit rangkaian jam waktu sholat satu panel untuk model tampilan RGB yang bisa disetting atau dikendalikan pengaturannya melalui HP satu panel nah kelebihan dari jam ini dilengkapi dengan MP3 player otomatis jadi bisa kita fungsikan sebagai tarhim dan tartil secara otomatis tanpa menggunakan tambahan power ampli kita sudah lengkapi dengan speaker di dalam panel oke jadi ukuran dari panel ini lebar 32 cm dan tingginya ini sekitar 16 cm untuk lebar panelnya ini ditambah frame, frame nya sekitar 2,5 cm nah pada bagian belakang ini dilengkapi dengan speaker ya untuk MP3 player nya nah untuk aplikasi kita menggunakan halipat JWS nah disini kita koneksikan ke controller kita bisa tes MP3 player nya ya untuk membunyikan dari tartilnya misalnya kita pilih surat Al-Fatihah kemudian kita play oke kita tambah volume nya oke jadi kita bisa fungsikan sebagai pemutar surat-surat ayat dari Al-Quran ya tergantung dari file yang kita simpan di dalam memori MP3 player nah kita bisa pilih ada lengkap ya 114 surat ada semua disini ditambah dengan file-file ayat suci Al-Quran lainnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang sangat murah selagi maka penyayang Alhamdulillahirrahim 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 bentuk rangkaiannya jadi disini yang kita butuhkan pertama adalah frame ya bingkai dengan ukuran bagian dalam ini sebesar 16 x 32 cm kemudian kita buat box nya untuk penempatan nantinya speaker dengan komponen kontrol lainnya oke kita lihat coba bagian dalam dari rangkaian jam ini kita buka dulu selamat menikmati Oke jadi ini adalah rangkaian bagian dalam ya untuk controller serta power supply nya Jadi disini ini adalah kabel dari tegangan AC PLN kemudian ini adalah saklar untuk on off nya Kemudian ya ini adalah power supply nya nah disini kita gunakan ini power supply 5V ya Kemudian output dari power supply 5V ini kita hubungkan ke panel ini tegangan apa namanya ini konektor power nya Kita perhatikan dalam pemasangannya ya ini terminal PCC terhubung ke terminal positif pada power supply Untuk terminal negatifnya ini terhubung ke terminal ground dari panel P5 nya Untuk panelnya tadi adalah jenis panel P5 RGB Terus kemudian kita paralel masuk ke controller ini controller JWS ya SP32 ini adalah pot dari tegangan inputnya 5V kita perhatikan juga positif negatifnya jangan sampai terbalik Nah kemudian ada konektor untuk terhubung ke modul MP3 player nya Ya dengan relay otomatisnya Dua buah kabel Eh maaf tiga buah kabel ya Ini untuk terminal yang sebelah atas ini adalah TX Data TX kemudian yang tengah warna kuning ini adalah ground Yang hijau ini adalah untuk tegangan 5V Kita hubungkan ke modul MP3 player yang disini Ini adalah memorinya ya Memori tempat menyimpan file MP3 dari Tartil dan Tarhim Surah-surah pendek dan surah yang lainnya yang kita mau nantinya putar pada Apa namanya pada settingan Kemudian ini dilengkapi dengan relay Ini untuk otomatis untuk kendali dari power amplinya nanti external Terhubung ke external Tapi dalam hal ini kita tidak gunakan untuk relay nya Yang kita gunakan cukup output dari MP3 player yang kita hubungkan langsung ke speaker Ya Ke speaker Ini ukurannya sekitar Berapa inci ini? Tiga inci ya Ya ini kecil Speaker kecil ya Nah hanya rangkanya ya seperti ini ya Banyak simpel sekali Nah Oke Sekiranya cukup untuk display nya Kemudian kita tempel Kita letakkan yang hubungkan controller ini ke Konektor yang ada di hub Hub 75V dari panel yang sebelah Yang sebelah kiri ini Oke selanjutnya kita pasang kembali ya Tutup nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita coba tes ya Kita buka aplikasinya Sebelum kita buka aplikasi kita konekkan terlebih dahulu Ini pengaturannya Ini pengaturannya sudah saya jelaskan pada video-video selanjutnya Ini secara umum saja Ini sudah terhubung ke controller Kemudian kita buka aplikasi Kemudian kita buka aplikasi Bismillahirrahmanirrahim 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 Ini setting volume-nya 25 Kita bisa perbesar ke 30 Jadi disini kita bisa setting sesuai dengan jadwal yang kita mau gunakan Jika di rumah Jika di rumah bisa kita gunakan untuk mendengar ayat-ayat lantunan suci Al-Quran Disini banyak ya Tergantung mana yang kita mau putar Tanya surah Nuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke sekiranya itu penjelasan dari saya Bagaimana jam waktu sholat satu panel ini Yang tampilannya menggunakan panel P5 RGB Sehingga dilihat bisa sangat menarik Ini bagus diterapkan di rumah Jika dilengkapi dengan speaker tambahan Atau bisa kita letakkan pasan di musola-musola Untuk masjid mungkin sebaiknya ukurannya yang Lebih Lebih panjang ya Lebih besar Ini untuk bersih Bagus untuk diletakkan di musola Maupun dipakai sendiri di rumah Sekiranya itu Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!